Intro Untuk mewaspadai penyebaran demam berdarah di Kabupaten Kediri, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri merapatkan barisan untuk melakukan gerakan satu rumah satu jumantik. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri telah melakukan koordinasi dengan tim penggerak PKK Kejamatan Sekabupaten Kediri yang nantinya bisa menjadi penggerak gerakan satu rumah satu jumantik. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Bambang Triwono Putra mengatakan jika dibandingkan dengan tahun lalu, kasus demam berdarah saat ini mengalami penurunan. Namun begitu, Dinas Kesehatan tidak mau menurunkan kewaspadaan karena jika tidak waspada bisa mengalami peningkatan kasus di tahun depan. Jadi, ini sudah masuk ke musim pengujian. Untuk kewaspadaan terhadap demam berdarah, tentunya kita merapatkan barisan. Kemarin kita mengunggang tim penggerak PKK Kecamatan ke Kabupaten Kediri. Sebagai lifting nanti untuk gerakan satu rumah satu jumantik. Dengan itu diharapkan masyarakat meningkat kewaspadaannya, mulai mengingat lagi adanya penyakit DPD. Jadi, bukan hanya terpaku pada COVID-19 saja. Kalau upaya-upaya saat ini untuk pogging juga ada dok? Pogging itu kita laksanakan setiap ada kasus. Jadi, bukan untuk pencerdahan, tapi adalah setidak lanjut di mana ditemukan kasus. Difokus itulah kita lakukan pogging untuk membunuh nyamuk-nyamuk dewasa. Yang terutama jentik-jentiknya kita aktifkan gerakan satu rumah satu jumantik. Jadi, kemarin juga tiap-tiap purcam juga kita datangi untuk refreshing lagi terkait gerakan satu rumah satu jumantik. Dr. Bambang menambahkan, saat ini di Kabupaten Kediri tercatat 300 kasus demam berdarah. Jumlah tersebut masih terbilang rendah. Sementara untuk pogging hanya dilakukan jika terdapat kasus kematian. Dari Kediri, tim baca ini melaporkan.